Hai guys balik lagi di channel gua yaitu channel Roda diam Oke kali ini gua udah lama nggak bikin video nggak upload video lagi udah lama udah sekian tiga bulan atau dua bulan dan gua janji gitu gua bakal bikin video-video yang menarik buat kalian kayak misalnya apa yang bisa kalian disebut kalian bisa sebut fakta atau opini dan gua mau bikin video nih temanya pas banget nih opini atau fakta nih ya kan jadi kita sama-sama pengen tahu dan nah dan gua janji ya kan kepada kalian yang udah subscribe nih sekarang aja gua nggak nyangka kan gua lihat channel lagi gua buka lagi kan nah di notifikasi kan gua eh terus gua lihat di kreator gua udah 203 Alhamdulillah udah 203 subscriber Ayo dong yang belum subscribe subscribe terus ya kan dan gua bakal bikin video-video yang paling menarik buat kalian dah Insyaallah dan jadi itu gua lagi kerja kan posisi gue tuh kan tetep di tempat kerjaan gua kan gua kayak ngedesain gitu dan gua otomatis di depan komputer dan melayani customer aja kan dan gua lagi low aja dan low kan gua lagi low tuh tiba-tiba ada di gua lagi nonton berita lagi nonton YouTube dan gua buka Gmail dan gua buka berita detik-detik atau apapun yang boleh berita udah akhirnya nongol tuh arti bila bermimpi bertemu ular ya kan dan gua aneh aja ya apa nyambungnya mimpi tersebut ini dan dimaknain pada tersebut itu nih gua ceritain tapi sebelumnya subscribe gua udah nih dukungan kalian untuk subscribe gua udah beruntung banget ini subscribe 203 gini dan gua gua bakal bikin semangat gua nunggu semangat terus untuk bikin video gua gak bakal mau eh bikin kalian kecewa bertiba-tiba bapak lagi ibu cewe semuanya ya subscribe di luar ada tombol merah ayo ajar 500 subscriber kalau 500 udah 500 subscriber gua bersyukur kalau sudah seribu banyaknya nonton Alhamdulillah oke jadi itu langsung gua buka ya kan blog web gitu miring orangnya ya mungkin dia seorang blogger dan dia membahas suatu ular membahas arti mimpi bertemu ular dan gua heran aja gitu mimpi dikejar ular yang terjadi pada kita misalnya serabat saudara atau sanak dan teman-teman atau gua sendiri yang ngalami itu atau kalian itu bertanda katanya dikejar jodoh dan kayak misalnya ingin dilamar nah itu kejadian kan kalau buat perempuan wajar dilamar laki-laki nah kalau laki-laki mimpi bertemu ular dicatok gigi kejar-kejar masa cewek yang ngelamar laki gak mungkin lah eh gua juga kalau punya bijati diri gua nih kalau gua ini pasti ya gua ngelamar perempuan lah gak mungkin gua yang dilamar perempuan eh aneh kan oke nah gua aneh aja gitu ya mimpi 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 itu kan misalnya bunga-bunga tidur ya pasti ujung-ujungnya kan itu baik dan kalau buruk itu jangan lebih baik kita jangan ceritain kita simpan nah kalau baik mimpi baik kita boleh ceritain kita sharing-sharing dan kita minta support aja ada yang pernah mengalami itu dan tiba-tiba ada yang fakta tiba-tiba terjadi ini itu ya kan tapi kita jangan terutama nih jangan percaya sama yang kayak gitu itu itu percaya sama aja sama dukung ya kan oke video gua ya video gua tuh temennya kayak gini-gini aja dan tentang arti apa kita bahas ya kan dan bertemu gua oke dan itu juga itu salah satu yang bikin gua heran fakta apa opini kalian kalau semuanya perasaan bisa bisa langsung komen fakta atau apa opini kalian kalau kalian tahu gitu ya kan kita sama-sama jangan terlalu percaya banget seperti gitu kita hanya percaya pada Allah subhanahu wa ta'ala dan rajinah bersalah oke dan kita itu mesti tidur karena mimpi mimpi buruk mimpi baik itu kan ada yang datang dari saya kan ada yang datangnya emang benar diundukas sama Allah gitu kan mimpi nah kita sebelum tidur tuh kita harus baca doa eh kalian pesan apalah doain bismikah Allahumma ayah wa bismikah amut nah udah oke video gua kayaknya sekian aja segitu aja dan gua juga ada rencana nih gua sama temen-temen gua kalau semuanya temen kru-kru kerja gua ya kan di potensi ya nah jadi itu dia lihat YouTube dan dia nggak tahu kalau gue punya channel nah dia akhirnya langsung menyuruh gua untuk berperan untuk prank gitu ya kan nah gua berperang nggak punya channel nanti kalau semuanya udah bikin dia udah bikin kau semangat aja gitu nah ini kalau udah 500 subscriber 100.000 subscriber tuh bakal bikin prank tersebut kerennya apa lucu nggak parah nggak buka meresukan orang bakal bikin ketawa orang insyaallah ya kan nah pokoknya channel-channel gue di isi video gue itu tentang hiburan kalian yang belum subscribe nih selama video ini berjalan 5 sampai 36-37 yang udah pernah nonton bahkan view gua yang ada di Thailand itu udah 4000 subscriber eh 4000 view ayo dong yang belum subscribe subscribe dulu yang udah nonton yang udah mampir welcome to my channel selamat bergabung di channel gua terima kasih yang udah nonton video ini gua hanya hanya bernazar karena kan gua kemarin itu kan 110 atau 120 subscriber dan sekarang udah 200 terima kasih Allah terima kasih kalian semua see you next video sampai jumpa di video gue selanjutnya dadah terima kasih terima kasih